Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Alec ketua gengkos hahaha geng soal ini ada lagi yang tanya sebenarnya sudah lama ini sampai ngasih notifikasi tadi dari Audrey Switella ya ini adalah soalnya ini sudah ada yang jawab ini cara Jogja ef sama dengan intinya 6 cm di jawab 7 cm mana yang benar ya kita bahas hari ini Oke caranya bagaimana Oke ini sampai waving ya jadi kalian misalnya nanya belum segera saya jawab dan enggak ada yang jawab sama sekali seperti ini boleh nyebut nama Insight Chamber biar saya dapat notifikasi hahaha kita akan bahas Oh ya sebelumnya pembahasan saya sebelum ini di pembahasan nomor 27 saya ada kesalahan ya ternyata yang bertanya adalah banyak siswa yang hanya memiliki hobi membaca ada kata hanyanya enggak saya baca ya jadi ini ada kata hanyanya ya jadi ini jawabannya seharusnya bukan 18 kalau hanya berarti 18 dikurangi ik-iknya 6 ya berarti eh jawabannya adalah 18 dikurangi 6 yaitu 12 jawabannya seharusnya yang di ya bukan yang C ini adalah revisi untuk pekerjaan saya sebelumnya ini saya tutup saja ya eh Oke saya save aja disini Oke sekarang saya akan menjawab yang ini nah yang ini jika AD ya ini kurang satu garis lagi sejajar dengan DF sejajar dengan BC AD sejajar dengan ef ya sejajar dengan BC dan ini belum tentu tegak lurus ya 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 kalau sejajar ini sudah ada titiknya jadi titik ini pasti sama dengan titik ini ya eh bukan titik apa maksudnya sudut sudut ini pasti sama dengan sudut ini lengkungnya satu aja sama dengan sudut lengkung satu ini dan sudut lengkung dua ini sama dengan lengkung dua ini ya sesuai dengan pekerjaan sebelumnya sudah ada seperti itu artinya apa segitiga AFD ya ini sebangun dengan CFB itu sebangun ya terus kemudian kita kasih garis bantu ya seperti ini biasanya garis bantu ya ini tengah-tengahnya ini adalah 5 ya dari sini ke sini adalah 5 ini adalah 5 kalau tengah-tengahnya 15 adalah 7 setengah ya dari sini ke sini adalah eh 7,5 kurang ke atas sedikit ya kurang lebih tengah-tengahnya sedikit ya sini nggak saja ya ini adalah 7,5 terus kemudian kita kasih garis bantu lagi eh dari sini kita lewat tengah-tengahnya ini menuju tengah-tengahnya ini ini garis bantu berikutnya ya kemudian kita kasih garis bantu kedua yaitu ini nggak apa-apa tetap hijau saja ini saya kasih garis bantu nanti aja ini aja kita bicarakan ya jadi eh disini adalah 10 disini 5 dan ini keduanya sebangun berarti perbandingannya bisa kita bikin perbandingannya adalah ini 2x ini adalah 3x 10 dan 15 itu adalah 2 banding 3 10 dibanding 15 adalah 2 dibanding 3 ini saya kasih faktor pengali x gitu ya ini kan perbandingannya 2 banding 3 angka sebenarnya saya akan nggak kita ketahui jadi biar enak kita kasih faktor pengalinya terus kemudian kita eh dari sini kan 5 ini kita ambil 5 dari sini ke sini 5 terus kita bikin segitiga di sini ya apa nah ini garis bantu lagi jadi panjangnya dari sini ke sini 5 dari sini ke sini berarti dua setengah 2,5 saya gambar ulang eh segitiganya kurang lebih seperti ini ya ya seperti ini ini adalah 2x di sini 3x ya di sini panjangnya adalah 2,5 2,5 kita cari panjang sedikit kecil ini misalnya ini t ya kita cari panjang t ya panjang yang sedikit ini ya panjang dari sini ke sini adalah 5 nanti panjang ef adalah 5 tambah t ini maka untuk mencari t t dibanding 2 ya ini kan 2 segitiga gini nah 2 segitiga di sini ini t ini 2x terus segitiga yang besar gini di sini 2,5 di sini adalah 5x kan gitu ya jadi kalau t dibanding 2,5 t dibagi 2,5 t dibanding 2,5 sama dengan 2x dibanding 5x dibagi 5x ya 2x dibagi 5x t dibagi berapa ini t dibagi 2,5 ya t dibagi 2,5 sama dengan 2x dibagi 2x dibagi 5x oke ya maka t sama dengan dikalikan silang ke sini 2x dan 5x x nya bisa kita coret 2 dikali 2,5 dibagi 5 sama dengan 5 dibagi 5 t nya adalah 1 t nya padahal ef ya ini adalah 5 ditambah t t yang kecil ini sedikit ini aja ya t disini maka ini akan sama dengan 1 eh 5 tambah 1 ya 5 tambah 1 sama dengan 6 jadi jawabannya benar ya cara jeja tadi ya jawabannya ini adalah 6 dalam satuan cm baik ini adalah pembahasannya hehehe karena sudah selesai pembahasannya ya selamat menikmati ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hehehehe